Intro Halo sahabat Andragogi Jumpa lagi dengan channel kesayangan anda Andragogi channel gerbang ilmu pengetahuan Bersama saya Dr. Supriyadi MPD Pada video kali ini kita akan membahas tentang Seri tutorial pemanfaatan template Microsoft PowerPoint Kali ini template yang akan kami perkenalkan adalah Template keempat dengan website view Atau tampilan website Template ini telah disesuaikan dengan berbagai kebutuhan kurikulum merdeka Baik sebelum pembahasan lebih lanjut berkenaan dengan pengeditan template ini Kita ikuti dulu review template keempat ini Template keempat ini agak unik dari tiga template sebelumnya Karena pada template ini akan menggunakan menu seperti website Anda lihat sebentar ini Menunya tampil Dengan cara berbeda dari template-template sebelumnya Template ini bisa anda edit Sesuai dengan kebutuhan presentasi anda Sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran anda Silahkan anda ubah tulisan materi pembelajarannya Anda juga dapat merubah nama guru atau nama anda Serta di sebelah kirinya Terdapat beberapa menu yang dapat anda manfaatkan Untuk penggunaan template ini Mulai dari petunjuk ATP Capaian pembelajaran Tujuan pembelajaran IKTP Materi Materi 1 Hingga materi 6 Sumatif Dan penutup Template ini juga dilengkapi dengan tombol navigasi Yang berfungsi untuk mengarahkan anda menuju ke slide mana yang akan anda inginkan Termasuk tombol-tombol ini Juga sudah tersimpan di dalamnya Fungsi hyperlink Baik kita coba lihat fungsi dari masing-masing tombol navigasi ini Tombol petunjuk Nanti akan menuju ke lembar petunjuk Kemudian kita bisa kembali ke home dengan tombol navigasi ini Atau kita back ke slide sebelumnya Atau kita naik ke slide sesudahnya Kita coba home dulu Maka kemudian akan kembali ke menu tadi ATP Juga begitu Nanti fotonya akan bisa diganti Capaian pembelajaran Juga begitu Ada slide Capaian pembelajaran yang sudah kita buatkan template-nya Kita bisa kembali lagi ke home Kita coba tombol tujuan pembelajaran Semuanya sudah memiliki animasi Kita kembali lagi ke home Kita coba menuju IKTP Oke Kita kembali ke home Kita coba lihat materi Oke ini ada ulasan materi Kita kembali ke home Kita menuju materi 1 Oke kita kembali lagi Materi 2 juga begitu Begitu seterusnya sampai materi 6 Kita lompati saja untuk menghemat waktu Kita masuk ke sumatif Nah pada sumatif ini terdapat Satu soal saja sebagai contoh dari template ini Dan Anda bisa saja menambahkan slide sumatif ini Untuk soal-soal berikutnya Oke kemudian kita masuk ke putuk Baik Semua fungsi di template ini sudah berjalan secara maksimal Anda tinggal mengedit Menambahkan Atau meng-customize template ini Sesuai dengan kebutuhan presentasi Anda Baik sahabat andragogi Kita coba membahas Cara pengeditan template ini Karena untuk pengeditannya agak sedikit berbeda Dari 3 template sebelumnya Kita coba keluar dulu dari slide show ini Kita masuk ke slide pertama Seperti yang terlihat di layar monitor Anda Untuk ukuran slide Ini sengaja lebih besar dibuat Karena nanti ada fungsi animasi untuk berjalan ke tengah Ini untuk fungsi warna blok merah ini Untuk berjalan ke tengah Dan ini fungsi menu yang di group Untuk bisa berjalan ke tengah Pertama kita coba dulu untuk melakukan pengeditan tulisan Untuk mengedit tulisan Anda dapat melakukan perubahan dengan mengklik tulisan ini Lalu diganti sesuai dengan keinginan Anda Ini saya pikir tidak terlalu sulit untuk dilakukan Karena sama saja dengan merubah tulisan yang ada di PowerPoint yang lain Nama guru juga boleh Anda rubah Kemudian untuk logo Andragogi boleh Anda hilangkan nanti Dan untuk foto saya dan nama saya juga boleh Anda hilangkan nanti Yang paling penting di slide ini adalah Bagaimana kita mencoba mengganti tombol atau mengedit tombol nanti Baik Hal yang harus Anda lakukan adalah Ketika mau mengedit tombol Yang kita lakukan adalah melakukan Ungroup Kita lakukan ungroup terlebih dahulu Untuk bisa mengedit dari bagian-bagian dari tombol ini Contohnya dengan cara mengklik seperti ini Lalu Anda klik kanan Ketika kursornya berubah seperti ini Anda klik kanan Lalu Anda pilih group Lalu Anda ungroupkan Sahabat Andragogi Ketika kita ungroupkan Fungsi animasinya juga hilang Kalau tadi ada fungsi animasi Menu ini berjalan ke tengah Maka Fungsi animasi itu ketika dilakukan ungroup juga hilang Jangan khawatir Karena Nanti akan kita buat lagi dan akan kita pelajari lagi Bagaimana cara membuat animasi ke tengahnya Baik Untuk mengganti tombol Sama seperti template yang lalu Di balik tombol ini sudah tersimpan Fungsi hyperlink dari tombol tersebut Kemana akan di hyperlinkkan Apa soundnya sudah tersimpan Untuk menggantikan tombol ini Bisa saja Anda lakukan Klik kanan Lalu Anda lakukan change picture Sama seperti template kita yang lalu Lalu from file Nah ketika from file tentunya Anda harus Memiliki Tombol terlebih dahulu Seperti ini Saya sudah memiliki tombol Saya bisa saja pakai tombol yang lain karena Semua tombol sudah saya JPEG kan Sudah saya PNG kan Tapi bagi Anda yang Belum Mempunyai tombol PNG Kami sudah menyediakan bantuan Silakan Anda download di deskripsi video kami Pilih aset dan pilih tombol ku Nah setelah Anda download Lalu Anda aktifkan Tombol itu berbentuk seperti ini Ketika belum di PNG kan Dan dia berada pada Format PPT Nah Tombol ini bisa Kemudian Anda PNG kan Atau Anda JPEG kan Atau lebih tepatnya Anda picture kan terlebih dahulu Dengan cara Memilih salah satu tombol yang Anda inginkan Ini ada delapan pilihan Tombol Misalnya Anda pilih tombol ini Misalnya Lalu Anda klik petunjuk Misalnya Lalu di klik kanan Klik kanan Lalu save as picture Lalu tempatkan di Directory yang Anda inginkan Yang mudah Anda ingat Saya di luar saja Saya tempatkan di luar directory Kemudian buat Tombolnya petunjuk Lalu saya save Ini contoh saja Dan semua tombol Harus Anda lakukan hal yang sama Sehingga baru bisa digunakan nanti Untuk tombol pada Presentasi PowerPoint kita Sebagai contoh Kita kembali ke slide ini Untuk tombol petunjuk Kita ganti dengan yang baru kita buat Klik kanan Change picture From file Lalu lihat picture Kita cari tombol yang mana yang Kita buat tadi Ini tombol petunjuk Anda pilih tombolnya Lalu Anda insert Maka sudah berubah Tombolnya Untuk melihat fungsinya Nanti bisa Kita coba slide show Tapi menu ini Pasti tidak akan terlihat Kenapa? Karena dia belum ada animasi Ketengahnya Hanya warna merah saja Yang bergerak ke tengah Sementara tombolnya Belum bergerak ke tengah Karena belum ada animasinya Untuk bisa animasi Kita biarkan saja Tombol yang satu ini Berbeda dari tombol yang lain Untuk animasi Silahkan Anda block dulu Seperti ini Anda klik Lalu Anda tahan Anda sorot Sorot semuanya baru lepas Nah setelah seperti ini Baru kita group Caranya langsung di keyboard Tekan ctrl G Maka dia akan menjadi satu Kesatuan Atau group Nah hal berikutnya Yang harus Anda lakukan adalah Membuat animasi Agar tombol ini ke tengah Bagaimana caranya? Caranya adalah Pertama Buka animasi Ini animasi Tombol animasi Oke Karena dia sudah group Maka ketika kita klik Semuanya akan terklik Nah Kemudian Untuk animasinya Kita pilih animasi Yang berada Pada motion patch Kenapa? Karena menu ini adalah Untuk melakukan gerakan Kita pilih line Oke kita pilih line Kita tunggu sebentar Oke Nah ketika sudah Ketika sudah jadi Pada dasarnya Harga default dari line itu adalah Atas ke bawah Dari atas ke bawah Nah Untuk bisa dia ke kanan Maka Silahkan Anda Klik merah Seperti ini Anda arahkan Kursor Anda ke merah Sehingga Kursornya berubah menjadi Panah dua arah ini Lalu Anda klik Lalu Anda Halihkan Sejajarkan Dengan Yang sudah ada Ini yang Sudah ada Ini berarti animasi Blok merah Yang di belakangnya Nah Sejajarkan dengan itu Ini berarti bahwa Menu ini akan bergerak Seirama dengan gerakan merah Dan sebatas gerakan merah Jangan dilewatkan Dan jangan dikurangi Karena kalau dilewatkan Atau dikurangi Maka posisi tombol ini Tidak lagi tepat Di warna merah nanti Nah kita lihat Kita lihat buktinya Kita slideshow kan Oh sebentar Sebelum kita slideshow kan Tombol ini Harus animasinya Harus Mana dia tadi Kita klik Nah Pastikan Sebelum kita slideshow Pastikan Bahwa Animasi ini Starnya With previous With previous ini Artinya adalah Ketika tampil Show Dia akan otomatis Menjalankan Animasinya Kita klik With previous Dan Kita sudah boleh Melakukan slideshow Kita coba Apakah dia berfungsi Dan bergerak ke tengah Kita tunggu Bergerak ke tengah Maka tombol Petunjuk yang kita Robah tadi pun Sudah berubah Dan itu yang Harus anda lakukan Untuk setiap Tombol Jika Menginginkan Perubahan Tombol Tapi jika anda Merasa nyaman Dengan tombol Yang sudah ada Di template Ini Maka anda Boleh saja Menggunakan Tombol Yang sudah ada Ini untuk Mempercepat Kerja anda Jadi anda Hanya tinggal Mengganti Isi dari Slide Masing-masing Komponen Ini Misalnya Pada komponen Petunjuk Penggunaan Anda lakukan Saja Pengeditan Apa yang anda Inginkan Di Petunjuk Penggunaan Nah Kemudian Pada Alur tujuan Pembelajaran Atau ATP Anda juga Bisa Merubahnya Sesuai Dengan Panduan Kurikulum Merdeka Yang berlaku Kemudian Pada Capaian Pembelajaran Anda tinggal Mengedit Saja Capaian Pembelajaran Satu Dua Tiga Dan Empat Jika anda Masih Membutuhkan Capaian Pembelajaran Yang lain Maka Anda bisa Saja Mengkopi Slide Ini Kemudian Mempeskan Slide Ini Berikutnya Cara Pengkopian Yang paling Efektif Itu Adalah Dengan Cara Klik Kanan Pada Slide Yang Ingin Dikopi Lalu Kopi Lalu Klik Kanan Lagi Pada Slide Yang ingin Ditempel Lalu Anda Tempel Tapi Ingat Jangan Menggunakan Use Destination 10 Ini Gunakan Yang Tengah Keep Source Formatting Kenapa Begitu Karena Dengan Menggunakan Menu Keep Source Formatting Ini Seluruh Fungsi Pada Slide Yang Dikopi Akan Terbawa Serta Pada Proses Pest Pest Seperti Ini Nah Jika Di slide Sebelumnya Ada Animasi Kita Lihat Ada Animasi Seperti Ini Tampil Satu Satu Nah Tombol Di bawahnya Juga Tampil Berikutnya Seperti Ini Maka Pada Slide Yang Sudah Dipest Kan Tadi Fungsinya Tidak Akan Berubah Akan Ikut Serta Terbawa Olehnya Animasinya Suaranya Fungsi Tombol Navigasinya Dan Tombol Navigasi Itu Sendiri Begitu Cara Pengkopian Yang Berlaku Untuk Seluruh Slide Yang Dibutuhkan Untuk Memperbanyak Slide Berikutnya Sesuai Dengan Kebutuhan Pembelajaran Anda Slide Tujuan Pembelajaran Juga Bisa Anda Lakukan Hal Yang Sama Jika Kurang Apa Yang Sudah Kita Sajikan Dalam Template Ini Boleh Anda Tambahkan Nanti Pada Slide Berikutnya Dengan Cara Yang Sama Seperti Yang Kita Beritahukan Sebelumnya Kemudian Pada IKTP Juga Begitu Jika Masih Ada IKTP Yang Ingin Anda Tuliskan Anda Bisa Menambahkan Pada Slide Berikutnya Dengan Cara Copy Paste Sesuai Dengan Yang Kita Sarankan Tadi Begitu Untuk Setiap Slide Baik Kita Kembali Ke Slide Awal Pada Slide Ini Terdapat Foto Bagaimana Kemudian Kita Mengganti Foto Untuk Untuk Mengelakukan Penggantian Foto Pada Template Ini Tidak Susah Tidak Sulit Kenapa Karena Di Template Ini Sudah Tersedia Menu Penempat Penempatan Foto Yang Ditempatkan Secara Otomatis Caranya Silahkan Anda Klik Fotonya Lalu Anda Tekan Delete Pada Keyboard Anda Kita Cobakan Kita Tekan Delete Pada Keyboard Kita Maka Fotonya Akan Hilang Untuk Bisa Menempatkan Foto Lagi Silahkan Anda Klik Gambar Yang Di Tengah Ini Ada Menu Picture Kita Klik Menu Picture Kemudian Kita Ambil Picture Kita Tukar Picture Misalnya Saya Akan Menempatkan Foto Ini Klik Foto Pilih Fotonya Kemudian Tekan Insert Maka Foto Kita Akan Berubah Sesuai Dengan Struktur Template Yang Sudah Tersaji Begitu Seterusnya Untuk Foto Foto Yang Lain Seperti Halaman Ini Juga Bisa Anda Tempatkan Foto Ini Juga Bisa Anda Tempatkan Foto Kemudian Bagian Berikutnya Slide Berikutnya Ini Bisa Dihapus Kemudian Sedia Ada Foto Di Sini Kemudian Pada Slide Berikutnya Juga Ada Foto Kemudian Pada Slide Ini Juga Bisa Anda Tempatkan Foto Anda Anda Hapus Hapus Ini Kemudian Anda Tempel Dengan Foto Yang Baru Nah Mudah Dan Menarik Bukan Menu Ini Bisa Lagi Dianimasikan Dengan Tampilan Yang Justru Bisa Berbeda Kita Bisa Saja Membuat Animasi Bergerak Ketengah Tadi Menjadi Animasi Yang Berputar Misalnya Atau Animasi Yang Bergetar Misalnya Kita Bisa Saja Contoh Klik Menu Animasi Kemudian Klik Animation Pen Kemudian Ketika Kita Blok Tombol Ini Maka Disini Juga Akan Terblok Di Animation Pen Kemudian Kita Remove Dengan Cara Klik Ini Klik Panah Dan Kemudian Kita Remove Maka Habislah Fungsi Dari Animasi Tombol Ini Lalu Kita Bisa Menganimas Dengan Cara Kita Klik Kita Bisa Ke Animation Kita Kembali Ke Animation Pad Lalu Kita Pilih Custom Pad Seperti Ini Kita Pilih Custom Pad Kita Klik Disini Sekali Untuk Menu Lalu Kita Buat Seperti Ini Lalu Kita Belok Jangan Lepas Mouse Tetap Diklik Lalu Kita Buat Seperti Ini Lalu Berakhir Disini Lepas Double Click Cara Melepaskannya Setelah Berakhir Double Click Terlihat Terlihat Langsung Bagaimana Menu Ini Bergerak Oke Kemudian Untuk Bisa Menyesuaikan Ditekan Klik Start Setelah Pilih With With Previous Supaya Dia Bergerak Setelah Merah Ini Animasi Merah Setelah Dia Bergerak Setelah Merah Maka Kita Dapat Memindahkan Sedikit Menggeser Sedikit Letakkan Kursor Anda Disini Seperti Ini Ketika Panahnya Sudah Dua Klik Tahan Kita Geser Sedikit Setelah Animasi Ini Kira-kira Sejajar Setelah Animasi Ini Nah Bagaimana Bentuk Animasinya Kita Coba Lihat Play All Kita Klik Play All Ini Bentuknya Kita Lihat Menunya Bergerak Menunya Berputar Dan Menempati Ini Kita Lihat Di Slide Apakah Menunya Lengket Di Merah Atau Tidak Kita Coba Lihat Oke Kita Lihat Menunya Akan Berlari Oke Ini Bisa Saja Kita Lakukan Dengan Cara Membuat Animasinya Dengan Meng-custom Bagaimana Menarik Bukan Template Kita Ini Silahkan Anda Download Templatenya Link Downloadnya Tersedia Di Deskripsi Video Kita Ini Terima Kasih Atas Perhatian Anda Silahkan Bagikan Link Videonya Kepada Teman Jika Anda Suka Tapi Mohon Jangan Bagikan Template Ini Kepada Mereka Biarkan Teman Teman Kita Menonton Video Ini Terlebih Dahulu Dan Mendownload Sendiri Dari Link Deskripsi Video Kita Ini Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Salam Andragogi Terima